Season 216, Topeng Perak Misterius Feng An Bingung Sebagai Mystic Immortal Level 9 dari Istana Pasir Kuning, dia bisa dianggap sebagai komandan. Dia telah menjaga Altar Ascension dengan bawahannya selama puluhan ribu tahun tanpa kecelakaan. Kultifator yang naik dari alam bawah, terlepas dari ras atau ras mereka, akan ditekan oleh mereka dan dijadikan budak. Siapapun yang melawan akan menerima hukuman terberat dan bahkan mungkin mati di tempat alam atas bukanlah surga. Domain iblis ini bahkan lebih dipenuhi dengan pertumpahan darah dan pembunuhan. Mayat yang tak terhitung jumlahnya bisa digali dari setiap inci tanah di domain iblis. Setiap penguasa tunggal tidak terkalahkan di alam bawah. Namun, di mata para penguasa ini, mereka selema semut yang bisa diganggu sesuka hati. Ini tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Namun, kali ini, hukum alam sepertinya telah dilanggar. Feng An tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang yang baru saja naik bisa memiliki fisik yang begitu menakutkan. Faktanya, pembudidaya berjubah ungu bahkan tidak menggunakan metode lain dan hanya menyerang fisiknya. Tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Semua kekuatan ilahi, seni abadi, harta dharma, dan pedang terbang tidak dapat bertahan melawan fisik orang itu. Feng An melarikan diri dengan sekuat tenaga dan tidak berani kembali. Dia telah mendorong roh esensinya hingga batasnya dan melepaskan semua metode untuk meningkatkan teknik gerakannya. Mungkin itu karena dia terlalu cepat atau mungkin pembudidaya berjubah ungu itu khawatir, dia tidak menghadapi bahaya apapun ketika dia mencapai tambang roh esensi yang paling dekat dengan istana pasir kuning. Ketakutan Feng An sedikit berkurang ketika dia melihat lusinan dewa bumi istana pasir kuning menjaga dan berpatroli di sekitar tambang roh esensi. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berbalik. Tidak ada seorang pun di belakangnya. Kultifator berjubah ungu tidak mengejarnya sama sekali. Dia telah menakut-nakuti dirinya sendiri sepanjang waktu. Feng An, kenapa kamu tidak menjaga altar? Apa yang kamu lakukan di sini? Earth Immortal tingkat 2 bertanya dengan cemberut ketika dia melihatnya. Kenapa kamu lari? Terlihat bingung. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu takut? Komandan tambang roh, Kong Yi, berjalan perlahan dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat ketakutan yang tersisa di mata Feng An. Pada saat itu, esensi spirit dan esensi Feng An benar-benar habis selama pelariannya. Dia basah kuyup oleh keringat dan wajahnya pucat, tampak seperti dia masih dalam keadaan shock. Salam, kakak senior Kong. Feng An menelan ludah dan berkata, seorang kultifator berjubah ungu yang mengenakan topeng perak baru saja terbang dari altar. Orang ini baru saja naik dan sudah membunuh semua bawahanku. Feng An menggambarkan adegan yang dia lihat secara detail. Lusinan dewa bumi mengerutkan kening. Itu terdengar seperti cerita fantasi. Bagaimana mungkin seorang kultifator yang baru saja naik ke alam bawah untuk membunuh beberapa dewa mistik tingkat tinggi dari istana pasir kuning. Semua orang saling memandang dan mencibir. Feng An, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu konsekuensi dari menyemburkan omong kosong dan berbohong kepada makhluk abadi di istana pasir kuning kita? Dewa bumi memarahi dengan dingin. Feng An buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, kakak senior, apa yang saya katakan benar sekali? Saya melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Apa tingkat kultifasi orang yang kamu bicarakan itu? Kong Yi bertanya dengan tenang. Feng An ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, aku tidak bisa merasakan basis kultifasinya. Hahaha. Ledakan tawa datang dari kerumunan. Mata Kong Yi bersinar dengan sedikit ejekan. Feng An, hanya ada dua kemungkinan saat ini. Entah Anda mengatakan omong kosong atau Anda berada di bawah semacam teknik ilusi dan semua yang Anda lihat adalah palsu. Saya. Feng An ingin mengatakan sesuatu tetapi dia ragu-ragu. Dia ingin menjelaskan tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Sebenarnya, dia agak ragu. Mungkinkah dia benar-benar jatuh ke dalam semacam ilusi dan tertipu? Pada saat ini, Kong Yi tiba-tiba bertanya, orang yang Anda sebutkan tadi mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Betul sekali. Feng An mengangguk secara naluriah. Setelah itu, dia memperhatikan bahwa Kong Yi sedang melihat kekejauhan dengan ekspresi aneh. Feng An berbalik. Pandangan sekilas itu hampir membuatnya takut. Di udara jauh, seorang pria berjubah ungu berjalan di udara perlahan dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Kakak Kong, itu dia. Teriak Feng An. Orang yang datang adalah penguasa bela diri. Setelah naik ke alam atas, tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan sejumlah besar sumber daya budidaya seperti batu esensi roh dan eliksir kondensasi esensi sehingga ia dapat mencapai tingkat ke-9 dari keadaan roda nasib sesegera mungkin. Ketika dia mendengar bahwa ada tambang esensi roh di dekatnya, dia siap untuk merebutnya. Karena keunikan garis keturunan King Lian dan fakta bahwa dia pernah diburu oleh Raja Awan Gelap, identitasnya menjadi sensitif. Setelah naik ke alam atas, dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan tertahan. Setelah tubuh asli King Lian memasuki tambang esensi roh, dia tidak berani melakukan gerakan besar apapun. Dia hanya berkultivasi secara diam-diam di bawah tambang. Ini berbeda dari tubuh asli King Lian. Tidak ada yang tahu siapa tubuh sebenarnya Wudao. Tidak ada yang tahu siapa dia juga. Tubuh sejati Wudao tidak takut dengan topeng perak. Dia bertanya kepada Feng An apa peringkat istana pasir kuning itu. Dia juga mencoba untuk menentukan situasi yang akan mereka hadapi setelah mereka merebut tambang roh asal ini. Istana pasir kuning adalah kekuatan tingkat mistik. Biasanya, ketika seseorang mencapai alam abadi surga, dia dapat membentuk kekuatan tingkat mistik. Tentu saja, setiap kekuatan suan sekte dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Misalnya, di sekte astral dari kerajaan surga Jin Agung, Patriark Singyu adalah dewa surga tingkat sembilan dan ada banyak dewa surgawi yang kuat di sekte tersebut. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara kekuatan level mistik. Jika Patriark Sekte atau pemimpin pasukan itu hanya dewa surgawi tingkat rendah, mereka secara alami akan jauh lebih lemah. Di area yang luas seperti Area of Demons, kekuatan seperti mistik dan kekuatan tingkat bumi sama banyaknya dengan laut. Di wilayah Area of Demons, hampir setiap saat terjadi konflik antar pasukan. Mereka bertarung dan membunuh satu sama lain untuk sumber daya budidaya. Tidak ada ketertiban di sini dan itu kacau. Beberapa kekuatan akan dihancurkan setelah beberapa tahun berdiri. Di satu sisi, tubuh sejati Wu Dao ada di sini untuk merebut tambang esensi roh. Di sisi lain, dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang bisa dilepaskan di tingkat kedelapan dari Faith Will Realm. Apakah kamu yang membunuh para pembudidaya Istana Pasir Kuning? Kong Yi menatap tubuh asli Wu Dao dan bertanya. Ya. Tubuh sejati Wu Dao tidak berhenti berjalan. Bagus. Kamu jujur. Kong Yi mencibir. Dia diam-diam memberi tahu puluhan prajurit alam abadi bumi di sekitarnya untuk bersiap-siap. Dia berkata, Kamu punya nyali. Kamu membunuh para pembudidaya Istana Pasir Kuning. Alih-alih melarikan diri, kamu datang kepada kami. Tambang esensi roh ini adalah milikku. Tubuh sejati Wu Dao menunjuk ke tambang esensi roh di belakangnya. Dia terdengar tenang seolah sedang menggambarkan sesuatu yang alami. Apakah tamu? Arogan. Mencari kematian. Prajurit alam abadi bumi dari Istana Pasir Kuning sangat marah. Mereka menyerang tanpa menunggu perintah Kong Yi. Bab 2152. Lusinan prajurit alam abadi bumi semuanya memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, tetapi serangan mereka semua kuat. Banyak harta magis merobek udara dan berubah menjadi hamparan bintik cahaya padat yang menyelimuti seperti hujan deras. Wu Dao berdiri di udara dengan tatapan serius di matanya. Dia tidak bergerak satu inci pun. Ada serangkaian raungan yang datang dari tubuhnya, seolah-olah dia mencoba melepaskan diri dari semacam rantai. Setelah setiap raungan, energi Wu Dao akan meningkat sedikit. Di belakangnya, akan ada lingkaran ungu. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, ada enam lapisan lingkaran ungu di belakang Wu Dao. Enam roda takdir muncul dan bersinar dengan cahaya misterius. Masing-masing roda takdir berisi tau dan seni tubuh sejati bela diri. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Di bawah penerangan enam roda takdir, Wu Dao tampak seperti dewa. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi dan aura ungu. Dia kuat dan tidak bisa diganggu-gugat. Kong Yi dan yang lainnya tercengang oleh ini. Lingkaran ungu di belakang tubuh sejati Marsial Dao adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Teknik rahasia semacam ini berada di luar imajinasi mereka. Ledakan. 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 Dalam sekejap, banyak harta magis turun, menabrak tubuh-tubuh asli seni bela diri seperti ombak yang mengamuk. Tubuh bela diri tidak menghindar atau menghindar, dia berdiri diam. Roda nasib enam jalan di belakangnya sedikit bergidik dan memancarkan sinar lingkaran ungu yang membatalkan serangan. Lusinan prajurit alam abadi bumi terkejut. Wajah Kong Yi mendung. Seseorang harus tahu bahwa dengan serangan yang begitu dahsyat yang menimpanya, bahkan jika dia berada di tempatnya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Tapi pria berjubah ungu misterius di depan mereka ini sebenarnya tidak bergerak sama sekali, dan dia memblokir semua serangan mereka. Kesenjangannya terlalu besar. Wu Dao menutup matanya dan merasakan kekuatan alam abadi bumi. Dari pertukaran ini, dia dapat mengatakan bahwa seorang prajurit di puncak peringkat enam dari alam roda takdir dapat bertarung melawan seorang prajurit alam abadi bumi peringkat kelima. Jika dia berada di puncak peringkat tujuh dari alam roda takdir, dia bisa mengalahkan semua prajurit alam abadi bumi. Wu Dao tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan para pejuang alam abadi bumi ini. Ambil pukulan dari ku juga. Wu Dao membuka matanya dan berkata dengan tenang. Dia melangkah maju dan meninju keluar dari jarak lebih dari seratus kaki. Dengan satu pukulan, langit dan bumi berubah warna. Bahkan Kong Yi, yang terjauh dan memiliki tingkat kultifasi tertinggi, merasakan aura mengerikan yang tak terbayangkan menyapu ke arahnya seolah-olah akan menenggelamkannya. Pukulan ini terlalu menakutkan. Tanpa menyaksikan pukulan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah bisa memahami perasaan itu. Seolah-olah tidak ada makhluk hidup, tidak ada teknik rahasia, dan tidak ada senjata ilahi di dunia ini yang dapat menahan pukulan ini. Aura yang mengerikan menyerbu. Wajah lusinan dewa bumi menjadi pucat. Mereka merasa tercekik, seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Lari. Kita tidak bisa memblokirnya. Pikiran melintas di benak dewa bumi. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Gemuruh. Dunia bergetar. Dalam sekejap. Kekosongan di depan semua orang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan pukulan ini dan dengan cepat menyerah. Baru saja, lusinan dewa bumi yang menyerang tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang kuat. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan tersedot menuju gua yang kosong. Mereka tidak bisa mengelak bahkan jika mereka mau. Bahkan Kong Yi, Earth Immortal peringkat ke-9, semakin dekat dengan tinju Wu Dao dalam ketakutan. Seolah-olah semua orang mencoba yang terbaik untuk meninju tinjunya. Lusinan dewa bumi jatuh ke dalam gua dalam kehampaan. Kemudian, pukulan Wu Dao tiba. Kekuatan kehancuran. Uff. Awan kabut darah. Lusinan dewa bumi semuanya mati. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Tak satupun dari mereka selamat. Bertarung. Kong Yi berteriak. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan semua senjata ilahi dan harta dharma. Dia melemparkannya ke tinju Wu Dao. Retak. 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 Semua senjata ilahi dan harta dharma hancur menjadi debu. Mata Kong Yi terbuka lebar. Dia berdiri di udara, wajahnya gelap dan cahaya di matanya redup. Wajah Wu Dao tenang. Dia menarik telapak tangannya dan berjalan menuju tambang. Ketika dia melewati bahu Kong Yi, tubuh Kong Yi meledak dengan keras, dan bahkan tulangnya tidak tersisa. Di fine sense Wu Dao bergerak dan mengumpulkan tas penyimpanan Kong Yi dan yang lainnya. Dia menyingkirkan semua sumber daya budidaya seperti batu roh primordial dan pil kondensasi esensi agung. Adapun senjata ilahi dan harta dharma, itu bukan apa-apa baginya. Bahkan harta dharma dewa surga mungkin tidak dapat melukai tubuhnya, apalagi harta dharma dewa bumi. Marsial Dao mengolah tubuh fisik seseorang. Baik itu sembilan transformasi Wu Dao atau alam rahasia roda takdir, semuanya tentang memanfaatkan potensi tubuh. Tubuh Wu Dao seperti tungku untuk memelihara meridiannya, mencium kekuatan ilahinya, dan membuka alam rahasia. Bahkan tubuh asli Qinglian tidak bisa dibandingkan dengan tubuhnya. Ada juga beberapa kekuatan suci dan teknik kultivasi di dalam tas penyimpanan. Tubuh ilahi Wu Dao membalik-baliknya dengan santai dan membuangnya ketika dia menyadari bahwa mereka tidak layak untuk dibudidayakan. Dia telah mencium terlalu banyak kekuatan suci dan membaca banyak buku kuno di reruntuhan Kunlun di daratan Tianhuang. Kemudian, dia melakukan perjalanan ke miliaran dunia kecil, dan di dunia kecil itu, dia membaca seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan Tao yang dalam. Meskipun dia baru saja naik, pengetahuannya menakutkan dan jauh melampaui dewa bumi dan dewa surga di dunia atas. Dibandingkan dengan dunia atas, teknik kultivasi dunia bawah sebagian besar sederhana. Namun, ada banyak keterampilan mistis yang diturunkan dari alam atas karena kombinasi faktor yang aneh. Di darat Antianhuang, ada dua seni pedang utama, pembantaian surga dan pembantaian bumi. Saat ini, hal terpenting bagi tubuh ilahi Wu Dao adalah sumber daya kultivasi. Ada ratusan ribu batu roh primordial di dalam tas penyimpanan dan itu jauh dari cukup baginya untuk berkultivasi. Tubuh ilahi Wu Dao memasuki tambang roh primordial segera. Ada banyak ascender yang masih menambang di dasar tambang. Bahkan jika mereka mendengar keributan di atas, mereka tidak berani keluar untuk menyelidiki. Tubuh ilahi Wu Dao membunuh para penjaga di bagian bawah tambang dengan santai dan berkata dengan suara yang dalam, tambang roh primordial ini telah berganti pemilik. Semua orang di tambang dapat pergi sekarang. Meskipun suara tubuh ilahi Wu Dao tidak keras, itu menyebar ke setiap sudut tambang roh primordial. Awalnya, banyak pembudidaya tidak bisa mempercayainya. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya berjalan keluar dari tambang roh primordial dan melarikan diri. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tambang roh primordial kosong. Semua ascender telah pergi dan hanya tubuh ilahi Wu Dao yang tersisa. Tubuh ilahi Wu Dao melihat tambang di sekitarnya dan mengambil posisi lotus, mengedarkan ki darahnya. Sosok tubuh ilahi Wu Dao menjadi samar-samar terlihat dan Tungku Raksasa muncul di tempat. Ada empat bola api yang menyala di sekitarnya, menyerupai empat naga api yang melingkari Tungku. Dalam sekejap mata, Tungku menjadi merah dengan api yang mengamuk. Dalam keadaan normal, ada banyak kotoran di tambang roh primordial yang harus digali sedikit demi sedikit. Namun, itu bukan apa-apa untuk tubuh ilahi Wu Dao. Tubuh ilahi tubuh ilahi Wu Dao sangat mendominasi dan memiliki niat menakutkan yang bahkan dapat memurnikan seluruh dunia. Saat ini, alasan mengapa tubuh ilahi Wu Dao mengaktifkan tubuh ilahi Wu Dao adalah untuk memperbaiki seluruh tambang roh primordial. Semua kotoran dan kotoran secara alami akan dimurnikan oleh Tungku. Adapun kiesensi langit dan bumi di batu roh primordial, itu akan diserap oleh tubuh ilahi Wu Dao. Bab 2153 Istana Pasir Kuning, Faksi Mistik Di wilayah Vien, ada banyak sekte dan faksi seperti ini. Penguasa Istana-Istana Pasir Kuning bukanlah manusia. Ini awalnya adalah gurun di mana seorang ahli dari wilayah Vien pernah mati. Darah ahli dari wilayah Vien itu menodai gurun. Meskipun dia telah meninggal, darah ahli itu masih mengandung kekuatan yang sangat besar. Di bawah nutrisi darah ahli itu, bola esensi pasir kuning lahir di gurun ini. Menggunakan darah dan warisan yang ditinggalkan oleh ahli dari wilayah Vien, bola esensi pasir kuning dibudidayakan dengan hati-hati sedikit demi sedikit. Tak lama, ia memasuki Dao dan akhirnya, ia membentuk tubuh manusia dan menciptakan Istana Pasir Kuning. Istana Pasir Kuning telah didirikan selama lebih dari seratus ribu tahun. Di wilayah Vien, tidak banyak sekte mistik yang telah ada selama lebih dari seratus ribu tahun. Banyak sekte dan faksi mistik akan dianeksasi oleh sekte dan faksi lain tak lama lagi. Istana Pasir Kuning terletak di perbatasan wilayah Vien dan hanya sedikit ahli yang memperhatikannya. Itulah alasan mengapa itu bisa ada begitu lama. Sampai saat ini kultivasinya, bola esensi pasir kuning sudah berada di alam asal surgawi tingkat kelima sebagai penguasa istana. Di wilayah yang dia kuasai ini, tidak ada makhluk hidup yang bisa menantang otoritasnya. Ada beberapa tambang roh esensi di perbatasan juga. Di dalam wilayah yang dia tanggung, hanya ada tiga tambang roh asal. Pada hari ini, Tuan Istana Pasir Kuning sedang dalam pengasingan ketika dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Kenapa ada begitu banyak batu esensi roh lebih sedikit dari sebelumnya? Tuan Istana Pasir Kuning mengambil bentuk seorang pria parubaya berjubah kuning. Wajahnya kurus dan kekuningan, kulitnya kasar dan matanya sangat tajam. Dia bertanya dengan cemberut saat dia berjalan keluar. Di belakangnya ada lebih dari sepuluh pengikut, semuanya di alam abadi bumi. Ketika para pengikut ini mendengar pertanyaannya, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Mereka terkejut dan ketakutan, seolah-olah mereka sedikit takut. Beberapa pengikut ingin berbicara tetapi berhenti. Kenapa? Apakah seseorang melakukan sesuatu secara diam-diam dan berani menelan batu roh esensi yang aku kultifasi? Ekspresi Tuan Istana Pasir Kuning menjadi gelap saat dia bertanya dengan dingin. Salah satu pengikut menjawab dengan tergesa-gesa, Tuan Istana, Anda benar-benar peka. Memang ada lebih sedikit batu roh esensi. Bukannya seseorang berani menelan sumber daya budidaya Anda, tapi ada masalah dengan salah satu tambang roh esensi. Apa yang mungkin salah dengan tambang roh Yuan? Kepala Istana Kuil Pasir Kuning merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah drastis. Dia menyelidiki, Mungkinkah ada makhluk hidup purba yang digali dari tambang? Akan baik-baik saja jika itu adalah makhluk mati, tetapi jika itu adalah makhluk hidup, bahkan dia harus memilih untuk melarikan diri. Bukan itu. Seorang pengikut berkata, Tambang roh Yuan itu ditempati oleh seorang pria misterius berjubah ungu. Tidak ada yang tahu tingkat kultifasinya, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Orang luar. Master Istana-Istana Pasir Kuning bertanya dengan cemberut. Pengikut itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya mendengar bahwa itu adalah Ascender yang membunuh Kong Yi dan yang lainnya, dan setelah menduduki tambang roh primordial, dia bahkan membiarkan semua Ascender di bawah tambang pergi. Pendaki. Master Istana Pasir Kuning merasa sedikit lega. Seberapa kuatkah seorang Ascender dari alam bawah? Mengapa pria berjubah ungu membiarkan para Ascender lainnya pergi? Kapan ini terjadi? Tuan Istana Kuil Pasir Kuning bertanya. Sudah sekitar 10 tahun. Seorang pengikut berkata, ketika para pelindung melihat bahwa kepala istana sedang mengasingkan diri, mereka tidak berani mengganggunya dan memimpin para kultifator dari istana ke sana, ingin merebut kembali tambang roh primordial. Pada akhirnya, pengikut itu berhenti sejenak dan melirik ekspresi kepala istana Istana Pasir Kuning sebelum melanjutkan, pada akhirnya, mereka semua mati. Huh! Ekspresi kepala istana Istana Pasir Kuning muram saat dia berkata perlahan, naik. Saya ingin melihat dari mana Ascender ini berasal. Beraninya dia bertindak begitu arogan di wilayahku. Kirim perintahku. Pelindung Sue dan pelindung Gu akan mengumpulkan semua pembudidaya di atas alam abadi bumi di istana, terlepas dari apakah mereka sedang mengasingkan diri atau tidak. Kumpulkan mereka dan besiaplah untuk berangkat. Kepala Istana Istana Pasir Kuning melambai dengan aura membunuh. Namun, selusin pelayan berdiri di tempat mereka, tidak bergerak sama sekali. Hmm! Kepala Istana Istana Pasir Kuning melotot. Seorang pengikut berkata dengan takut-takut, Tuan Istana, Pelindung Sue dan Pelindung Gu keduanya mati. Kalau begitu mari kita beritahu pelindung yang tersisa. Kepala Istana Istana Pasir Kuning menggonggong dengan keras, Istana Pasir Kuning memiliki tujuh pelindung. Apakah mereka semua mati? Lima dari mereka sudah mati, dan dua sisanya juga ketakutan. Pengikut itu menjawab dengan susah payah. Ekspresi kepala Istana Istana Pasir Kuning sangat marah. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyatakan, Para pembudidaya Istana Pasir Kuning, dengarkan. Semuanya, berkumpul di depan aula utama dan ikuti saya ke medan perang. Di bawah Tambang Esens Spirit. Dalam lebih dari satu dekade, Tambang Esens Spirit sebagian besar dilebur oleh tubuh sejati Wudau. Metodenya sangat mendominasi dan setara dengan secara paksa menjara esens ki dari Tambang Esens Spirit untuk memperbaiki fondasinya. Setelah dia pergi, Tambang Esens Spirit pada dasarnya ditinggalkan. Bahkan jika seseorang terus menggali, Mereka tidak akan bisa menggali banyak esens spirit seton. Untuk mencium Tambang Esens Spirit dalam lebih dari satu dekade, Kecepatan itu agak menakutkan. Bahkan di alam atas, Tidak ada teknik kultivasi yang bisa mencapai kecepatan kultivasi seperti itu Dan efek penjarahan yang begitu mendominasi. Di satu sisi, Ukuran Tambang Esens Spirit tidak besar. Di sisi lain, Itu karena tubuh sejati Wudau telah mengolah empat api dao. Dengan dukungan empat api dao, Kecepatan penyempurnaan tungku Wudau sangat mengejutkan. Tentu saja, Kisurga dan bumi yang dibutuhkan tubuh sejati Wudau untuk melakukan terobosan juga sangat mengejutkan. Namun, Tambang Esens Spirit kecil ini tidak bisa memuaskannya sama sekali. Tiba-tiba, Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Tubuh sejati Wudau membuka matanya. Di kedalaman Tambang Esens Spirit yang gelap, Sepertinya ada dua bola api ungu yang menyala. Dia akhirnya di sini. Tubuh sejati Wudau bergumam pelan dan berdiri perlahan. Ledakan. Ada suara yang memekatkan telinga. Sosok tubuh sejati Wudau merobek tanah. Karena lebih dari satu dekade peleburan, Tambang Esens Spirit di bawah kakinya kosong. Batu yang tak terhitung jumlahnya hancur dan runtuh dengan gemuruh, Menyebabkan debu mengepul. Tuan Istana-Istana Pasir Kuning baru saja tiba dengan banyak pembudidaya Istana Pasir Kuning Ketika dia melihat itu dan mau tidak mau menjadi marah. Beraninya kamu berperilaku kejam di kartu truf Istana Pasir Kuning. Mati. Tanpa ragu, Kepala Istana-Istana Pasir Kuning memberi perintah tanpa ragu-ragu. Dia menunjuk tubuh asli Wudau dan memerintahkan dengan dingin, bunuh dia. Kali ini, Istana Pasir Kuning mengerahkan lebih dari seribu ahli imortal bumi dan itu adalah kekuatan besar. Ada lebih dari sepuluh ahli surga abadi juga. Tuan Istana-Istana Pasir Kuning tidak percaya bahwa mereka tidak dapat menekan seorang penguasa dengan begitu banyak orang berkumpul bersama. Lebih dari sepuluh dewa surga menyerang pada saat yang sama. Satu demi satu, kekuatan ilahi yang tak tertandingi merobek udara. Lebih dari seribu dewa bumi menyerang. Kekuatan ilahi, harta dharma, dan keterampilan rahasia menyelimuti langit dan menyelimutinya dengan rapat. Tubuh sejati Wudau berdiri di udara dengan topeng perak dingin di wajahnya. Sepertinya dia akan ditenggelamkan kapan saja melawan serangan seperti itu. Namun, lingkaran cahaya ungu mengembun satu demi satu di belakangnya. Satu, dua, tujuh, delapan. Delapan roda takdir dirilis sekaligus. Semua kekuatan ilahi, keterampilan rahasia, dan senjata ilahi yang turun dihilangkan dan ditolak oleh delapan roda takdir di belakang tubuh sejati Wudau. Delapan roda takdir berisi kekuatan Wudau, kehendak Wudau, dan teknik Wudau, seolah-olah itu abadi dan tak tergoyahkan. Bab 2154 Apa itu? Master Istana Pasir Kuning, Dewa Surga lainnya, dan ribuan Dewa Bumi terkejut dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Delapan lingkaran cahaya ungu berdiri di belakang pria berjubah ungu dan terjalin dengan rune misterius dan rumit yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka dapat mengungkapkan rahasia surga dan bumi. Master Istana Pasir Kuning belum pernah melihat teknik seperti itu meskipun dia telah hidup selama 200 ribu tahun. Kemampuan ilahi yang tiada taranya Ada banyak kemampuan ilahi yang tak tertandingi di dunia atas. Meskipun Master Istana Pasir Kuning tidak berhasil mengolah banyak dari mereka, dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihat fenomena kemampuan ilahi seperti itu sebelumnya. Harta Dharma dari ribuan ahli imortal bumi hancur ketika mereka bertabrakan dengan delapan lingkaran cahaya ungu, berubah menjadi tumpukan besi tua yang tersebar di seluruh tanah. Bahkan harta Dharma para ahli surga abadi memiliki retakan pada mereka. Perbedaannya terlalu besar. Bagaimana? Bagaimana dia bisa menjadi ascender? Dia pasti ahli terkemuka yang datang dari suatu tempat. Tubuh utama Udao melihat banyak pembudidaya wilayah Vien yang hadir. Tidak ada ekspresi di topeng peraknya yang dingin. Dua teratai merah samar-samar tercermin di matanya yang dalam. Tubuh utama Udao menyalurkan roh esensinya dan tangannya terus berganti segel tangan. Tiba-tiba, semua pembudidaya yang hadir menjadi sangat panas. Api merah muncul di tulang, organ, daging, dan darah mereka. Tidak ada kesempatan untuk menghindari api yang menyebar dari dalam keluar. Ah, ah, ah. Serangkaian tangisan tragis datang dari kerumunan. Bola api merah muncul di tubuh ribuan ahli earth immortal. Para pembudidaya meraung keras dan api menyembur keluar dari mulut dan hidung mereka. Dalam sekejap mata, para ahli earth immortal diselimuti oleh api merah dan berubah menjadi bola api besar berbentuk manusia yang berubah menjadi abu dengan cepat. Abu para pembudidaya adalah warna merah darah iblis. Mereka jatuh ke tanah dan menumpuk menjadi bentuk teratai. Api karma teratai merah berspesialisasi dalam membakar karma. Semakin berat karma jahat, semakin kuat api karma. Bahkan kemampuan ilahi yang tiada taranya tidak dapat menahan kekuatan api karma yang membara. Bagaimana para ahli earth immortal yang hadir bisa menahannya? Dalam waktu kurang dari dua hingga tiga napas, mereka terbakar menjadi abu. Master Istana Pasir Kuning yang tersisa dan lebih dari sepuluh Dewa Surga juga tidak luput. Dewa Surga hanya mengandalkan alam kultivasi dan kidarah mereka untuk bertahan sejenak. Namun, rasa sakit dari api karma tak tertahankan. Api karma tidak dapat ditekan dengan kidarah dan kemampuan ilahi. Api karma tidak dapat ditekan dengan kidarah dan kemampuan ilahi. Tuan Istana Pasir Kuning dibakar sampai bentuk aslinya terungkap. Pasir kuningnya merah hangus, dan setiap butir pasir menyerupai batu rubi, berkilau dan tembus pandang. Tuan Istana Pasir Kuning hanya bisa bertahan sedikit lebih dari sepuluh napas di udara sebelum kerikil hancur dan vitalitasnya hilang. Dia mati di tempat. Para pembudidaya Istana Pasir Kuning yang datang kali ini dimusnahkan. Penggarap Istana Pasir Kuning Karma Tubuh bela diri utama melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan tas penyimpanan para pembudidaya, termasuk batu roh utama dan barang-barang lainnya di dalamnya. Meskipun panen ini tidak bisa dibandingkan dengan tambang batu esensi roh di bawah kakinya, itu masih cukup banyak. Tubuh Marsial Dao mengeluarkan peta dan meliriknya. Kemudian, dia menuju kedua tambang roh Istana Pasir Kuning lainnya. Tak lama, roh Naga Abadi Wu Dao tiba di tambang roh karma kedua. Hampir semua ahli kuat Istana Pasir Kuning telah mati dalam pertempuran sebelumnya. Mereka yang menjaga tambang roh karma hanyalah penggarap abadi mistik. Dengan kematian Tuan Istana Pasir Kuning, para pembudidaya yang tersisa tidak lebih dari kru beraneka ragam. Serangan biasa dari roh Naga Abadi Wu Dao bisa membuat mereka melarikan diri. Setelah memasuki tambang karmic spirit, Immortal Dragon Spirit Wu Dao melepaskan Ascender dan berkultivasi di kedalaman tambang karmic spirit. Dia ingin berkultivasi ke level 9 dari ranah Fate Wheel sesegera mungkin. Berdasarkan deduksinya, dia akan mampu menyapu seluruh alam asal surgawi dan menekan semua ahli surga abadi begitu dia mencapai level 9 dari alam roda takdir. Dia mungkin bisa lolos tanpa cedera bahkan jika dia bertemu dengan Immortal yang sempurna. Jika dia bertemu dengan Immortal yang disempurnakan sekarang, dia kemungkinan besar akan hancur. Di sisi lain, roh Naga Abadi Wu Dao sedang terburu-buru untuk meningkatkan tingkat kultivasinya karena tidak ada jalan di luar alam roda nasib. Dia harus mencapai puncak alam roda takdir sesegera mungkin sehingga dia bisa melihat jalan di depan dan terus menyimpulkan masa depan Wu Dao. Metode budidaya roh Naga Abadi Wu Dao benar-benar berbeda dari 3.000 dunia. Tidak ada yang bisa membimbingnya dalam kultivasinya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk setiap langkah yang dia ambil mulai sekarang. 50 Tahun Roh Naga Abadi Wu Dao meninggalkan tambang karmic spirit dan menuju ke tambang karmic spirit ketiga di Yellow Sand Palace. Dia kemudian terus berkultivasi di kedalaman tambang roh karma ketiga. 213 Tahun Roh Naga Abadi Wu Dao pergi. Tambang karmic spirit ketiga telah disempurnakan menjadi reruntuhan dan energinya habis. Roh Naga Abadi Wu Dao masih berada di level 8 dari Faith Will Realm. Meskipun hanya ada 9 level dari Faith Will Realm, setiap level seperti dunia yang berbeda. Perbedaan kekuatan antara setiap roda takdir sangat besar. Jika Roh Naga Abadi Wu Dao ingin menerobos, dia akan membutuhkan batu asal roh dalam jumlah yang tak terbayangkan. Puluhan ribu dewa peri akan membutuhkan batu roh asal dalam jumlah besar. Bahkan jika dia memperbaiki semuanya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Roh Naga Abadi Wu Dao terus bergerak maju di domain iblis. Dia melihat peta dan segera memilih kekuatan level mistik lainnya. Gunung Baki Patriark dari kekuatan level mistik ini adalah ular piton berkepala 9. Roh Naga Abadi Wu Dao melakukan hal yang sama. Dia menghancurkan Gunung Baki dan membunuh ular piton berkepala 9. Dia melepaskan semua ascender dan menduduki empat tambang karmic spirit di Gunung Baki untuk melanjutkan kultifasinya. 333 Tahun Roh Naga Abadi Wu Dao selesai menyempurnakan empat tambang roh karma. Dia keluar lagi dan mengalahkan kekuatan level mistik lainnya, Kuil Bulan Jahat. Tahun ke-471 Pemusnahan sublim ungu 565 Tahun Paviliun Iblis yang tidak menyenangkan telah dihancurkan 689 Tahun Kuil Ekstasi dihancurkan 796 Tahun Jihan Sekwas Destroyed 815 Tahun Istana Lautan Darah Hancur Pada tahun 991 Sejak Roh Naga Abadi Wu Dao naik ke Domain Iblis, dia menerobos ke alam Roda Takdir dan menciptakan Roda Takdir kesembilannya. Pada saat yang sama, kemunculan Roh Naga Abadi Wu Dao menyebabkan keributan besar di Domain Iblis. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, kekuatan level mistik dihancurkan satu demi satu. Pria berjubah ungu itu memiliki latar belakang misterius dan sangat kuat. Alih-alih menduduki wilayah tersebut, ia menduduki semua tambang roh karma dan melepaskan para ascender dari alam bawah. Dia akan pergi setelah kultivasinya dan tidak akan tinggal lama. Rumor mengatakan bahwa pria berjubah ungu itu juga seseorang yang naik dari alam bawah. Hampir semua sekte dan kekuatan Black Rang di sekitarnya merasa tidak aman. Awalnya, sering terjadi perkelahian antara pasukan level mistik. Namun, karena penampilan pria berjubah ungu itu, pasukan level mistik memiliki pemahaman diam-diam dan menjadi tenang untuk memulihkan diri. Banyak pembudidaya dari masing-masing sekte dan kekuatan mengikuti keberadaan pria berjubah ungu itu sebagai persiapan. Di perbatasan Domain of Demons, arus bawah melonjak dan niat membunuh disembunyikan. Banyak pasang mata diam-diam memperhatikan pria berjubah ungu itu. Kerumunan tidak tahu banyak tentang pria berjubah ungu itu. Satu-satunya hal yang bisa mereka yakini adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan pria itu belum mencapai tingkat imortal yang sempurna. Bab 2155 Lembah Scarlet Maniak pada awalnya adalah kekuatan mistik yang sangat biasa di tepi alam neraka. Tetapi dalam 10.000 tahun terakhir, itu telah meningkat pesat. Beberapa mengatakan bahwa Master Lembah dari Lembah Scarlet Maniak pernah menemukan peluang besar. Dia keliru memasuki reruntuhan kuno dan memperoleh peta kuno. Kultifasinya meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya meroket, memungkinkan dia untuk menyapu semua pembangkit tenaga skei imortal di wilayah ini. Kemudian, Master Lembah pensiun dan tidak muncul selama ribuan tahun. Rumor mengatakan bahwa Master Lembah sedang berkultifasi dalam pengasingan, bersiap untuk menerobos. Ketika dia muncul kembali, dia akan melangkah ke alam diri sejati dan menjadi iblis sejati. Di alam atas, para pembudidaya di alam asal mistik, asal bumi, dan asal surga, tidak peduli jalan mana yang mereka kembangkan, semuanya disebut abadi. Mereka disebut dewa mistik, dewa bumi, dan dewa langit. Menurut legenda, itu karena pendiri sistem kultifasi ini adalah seorang kultifator dao abadi. Beberapa juga mengatakan bahwa Kaisar Agung dari era sebelumnya berasal dari dao abadi. Seiring berjalannya waktu, beberapa alam mulai memiliki nama unik mereka sendiri, mirip dengan penyihir gelap dan penyihir bumi di dunia bertuah. Itu sama di alam surgawi. Di alam neraka dan elisium, para pembudidaya di asal mistik, asal bumi, dan asal surga mempertahankan tradisi dao abadi. Tapi begitu mereka memadatkan buah dao mereka dan melangkah ke alam diri sejati, namanya berubah. Para pembudidaya alam diri sejati di alam neraka disebut setan sejati, dan para pembudidaya elisium disebut arahat. Jika master lembah dari lembah Scarlet Maniak memadatkan buah daunnya dan menjadi iblis sejati, level lembah Scarlet Maniak juga akan naik, menjadi kekuatan asal bumi. Pada saat itu, semua sekte dan kekuatan terdekat harus tunduk padanya. Selama ribuan tahun, meskipun master lembah telah mengasingkan diri dan tidak pernah muncul, reputasi Scarlet Maniak fali tumbuh. Ini karena satu-satunya putra lembah guru, Celestial Immortal Chili, telah meningkat secepat guru lembah, bahkan mungkin lebih cepat. Di wilayah Scarlet Maniak fali, Celestial Immortal Chili sudah tak terkalahkan ketika dia baru berada di tingkat ke-8 Heaven Origin. Dapat dikatakan bahwa Celestial Immortal Chili bahkan lebih kuat dari fali master saat itu. Di mata semua orang, Scarlet Blaise Celestial Immortal berusia lebih muda dari 100 ribu tahun. Potensinya tidak terbatas, dan pencapaiannya di masa depan akan lebih besar daripada master Scarlet Blaise fali. Pada hari ini, lembah Scarlet Maniak di aula utama. Celestial Immortal Scarlet Blaise duduk di kursi tertinggi di ruangan itu, matanya menyipit dan berkilau dengan cahaya dingin saat dia melihat ke bawah ke para pembudidaya di bawahnya. Ada lusinan orang di aula utama, dan semuanya adalah Dewa Surga. Selain itu, Dewa Surga ini tidak lemah, dengan yang terlemah adalah Surga Abadi tahap ke-7. Hampir semua Dewa Surgawi di aula adalah penjaga lembah Scarlet Maniak. Mereka memegang posisi tinggi di lembah dan memerintahkan banyak Dewa Bumi dan Dewa Mendalam. Di sisi kiri dan kanan Heaven Immortal Scarlet Inferno, duduk tepat di sebelahnya, ada dua pria lain, keduanya Dewa Surga tingkat ke-9. Tianzhe, Bifeng, pelindung kiri dan kanan lembah Scarlet Maniak. Melaporkan kepada Tuan Muda, saya baru saja menerima berita bahwa pria berjubah ungu telah muncul lagi. Melihat rutenya, sangat mungkin dia akan melewati lembah Scarlet Maniak. Tuan Muda, izinkan saya membawa beberapa orang. Saya pasti bisa membunuh orang ini. Seorang pria kekar dengan tubuh kekar berdiri dan berkata dengan suara keras. Pelindung Hu, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengalahkan orang itu. Seorang pelindung dengan mulut menonjol dan pipi seperti kera mencibir dan mengejeknya. Huff, jika aku tidak bisa, menurutmu kamu bisa? Pelindung Hu melotot dan bertanya dengan keras. Tentu saja aku juga tidak bisa. Menurutku, kita mungkin tidak cocok untuk orang itu bahkan jika kita bergabung. Latar belakang orang ini misterius. Saya khawatir hanya Tuan Muda yang bisa menekannya. Pria itu berkata. Bibir Heaven Immortal Scarlet Inferno melengkung menjadi senyum yang tak terlihat. Dia tampak sangat puas. Tianzhe, Bi Feng, bagaimana menurutmu? Heaven Immortal Scarlet Inferno memandang dua pelindung di kiri dan kanannya. Tianzhe berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, orang ini telah muncul sesekali selama seribu tahun terakhir. Dia telah menghancurkan istana pasir kuning, gunung delapan ki, kuil bulan jahat, kuil bintang ungu, pavilion setan yang tidak menyenangkan, dan hampir sepuluh kekuatan imortal mendalam lainnya. Sejauh yang saya tahu, ada beberapa dewa surga di antara pasukan ini, tetapi mereka semua dibunuh oleh orang ini. Dia datang dengan niat buruk. Datang dengan niat buruk. Heaven Immortal Scarlet Inferno mendengus dan berkata perlahan, aku tidak akan membiarkan orang seperti itu muncul di wilayahku. Aku ingin dia mati. Tianzhe berkata, menurut pendapat saya, tidak perlu bagi kita untuk bersaing dengannya. Mengapa kita tidak mencoba merekrutnya dan membawanya di bawah komando kita? Bi Feng sedikit menganggup dan berkata, Tuan Muda, saya setuju dengan pelindung kiri. Ekspresi Heaven Immortal Scarlet Inferno sedikit dingin saat dia menjawab, Apa? Apakah kamu tidak percaya pada Scarlet Maniak Fali, atau padaku? Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuh orang ini dengan metodeku? Saya tidak berani berbicara untuk seluruh dunia iblis, tetapi di tanah ini, saya adalah penguasa di bawah dewa sejati. Metode Tuan Muda secara alami tak tertandingi. Tianzhe dan Bi Feng buru-buru berkata. Setelah jeda singkat, Tianzhe melanjutkan, namun, metode orang ini tidak lemah, dan dia dapat dianggap sebagai bakat. Jika Tuan Muda dapat membawanya di bawah komando Anda, itu akan menambah reputasi Tuan Muda. Hem, apa yang kamu katakan masuk akal? Heaven Immortal Scarlet Inferno bergumam pelan. Bi Feng merenung, bagaimana dengan ini? Jika orang ini datang, kami akan memberinya kesempatan. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, Tuan Muda dapat membawanya di bawah komando Anda. Jika tidak, maka bunuh dia di tempat. Baik. Heaven Immortal Scarlet Inferno sedikit mengangguk, sangat puas dengan saran ini. Sepuluh hari kemudian. Saat tubuh sejati Wudau tiba di Scarlet Maniak Valley, sekelompok pembudidaya datang untuk menyambutnya. Dua orang yang memimpin adalah pelindung kiri dan kanan dari Scarlet Maniak Valley, Tianzhe dan Bi Feng. Kedua pelindung menyebarkan indera ilahi mereka dan dengan hati-hati mengukur tubuh sejati Wudau, tetapi mereka tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang dia. Rekan Taoist, Tuan Muda kami mengundang Anda. Tianzhe menangkupkan tangannya sedikit dan berkata dengan kepalan tangan. Siapa Tuan Mudamu? Tubuh sejati Wudau mengenakan topeng dingin dan bertanya tanpa ekspresi. Surga abadi Scarlet Inferno. Bi Feng berkata, Tuan Muda kami telah menyiapkan jamuan makan dan hanya menunggu rekan Taoist untuk duduk. Tubuh sejati Wudau tidak tertarik pada Tuan Muda atau perjamuan sama sekali. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber daya kultivasi, mengolah secepat mungkin, dan menyimpulkan tubuh sejati Wudau. Tubuh sejati Wudau hendak menolak ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah kedalaman Scarlet Maniak Fali. Di sana, dia merasakan aura familiar yang sudah lama tidak dia rasakan. Kebencian yang sangat kuat melonjak ke langit, membenci langit dan membenci bumi, dipenuhi dengan emosi negatif yang sangat kejam dan marah. Tianzhe melihat bahwa tubuh sejati Wudau sedang melihat kekejauhan, tampaknya bergerak, dan berkata, di sana ada aulah utama lembah Scarlet Maniak. Tuan Muda sudah menunggu lama. Baiklah, ayo kita lihat. Tubuh sejati Wudau secara naluriah mengepalkan tinjunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tianzhe dan Bifeng berpikir bahwa tubuh sejati Wudau selalu seperti ini. Meskipun mereka bisa mendengar jejak dingin dalam kata-katanya, mereka tidak menganggapnya serius. Selanjutnya, jika mereka benar-benar memasuki aulah utama Scarlet Maniak Fali, semuanya akan berada dalam kendali mereka. Bab 2156 Tuan Muda kami telah mendengar tentang pencapaian rekan Taoist dalam beberapa tahun terakhir dan sangat mengagumi Anda. Pelindung lembah Scarlet Maniak Tianzhe berkata, kali ini, dia mendengar bahwa rekan Taoist akan lewat di sini, jadi Tuan Muda secara khusus mengadakan perjamuan dan bahkan mengundang beberapa patriark sekte terdekat untuk datang. Tokoh-tokoh penting ini telah mendengar nama rekan Taoist dan ingin melihat kemegahan Anda. Di permukaan, kata-kata Tianzhe tampaknya memuji diri sejati Wudau, tetapi kata-katanya mengungkapkan dua lapisan makna. Pertama, Tuan Muda dari Scarlet Maniak Fali ini. Celestial Immortal Chili sangat bergengsi di wilayah terdekat. Kedua, kedatangan patriark berbagai sekte sebenarnya diam-diam menekan diri sejati Wudau. Mata diri sejati Wudau sangat dalam dan dia mengenakan topeng perak dingin. Para pengamat tidak bisa melihat perubahan ekspresinya. Dia tidak menanggapi kata-kata Tianzhe. Bifeng menyipitkan matanya dan tiba-tiba bertanya, saya belum menanyakan nama rekan Taoist. Araki Takeshi. Diri sejati Wudau membuka mulutnya dan meludahkan dua kata. Mata Bifeng berputar dan dia berkata dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Ada beberapa rumor di luar bahwa rekan Taoist naik dari alam bawah. Saya tidak percaya kata-kata seperti itu. Aku dari alam bawah. Diri sejati Wudau berkata dengan dingin, naik selama kurang dari seribu tahun. Tianzhe dan Bifeng bertukar pandang dan bisa melihat keraguan di mata masing-masing. Naik selama seribu tahun, bagaimana dia bisa menghancurkan begitu banyak kekuatan sekte. Semua orang terbang di udara dan segera tiba di aula besar Scarlet Maniak Fali. Diri sejati Wudau melihat sekeliling. Baru saja, kehadiran yang akrab itu ada di dekatnya. Namun, itu telah menghilang sekarang, jadi dia tidak bisa menentukan lokasi yang tepat. Di depan aula besar duduk seorang pria dengan rambut hitam dan jubah merah. Matanya panjang dan sempit saat dia melihat ke bawah pada diri sejati Wudau, kilatan dingin melintas di kedalaman matanya. Ini harus menjadi tuan muda dari Scarlet Maniak Fali, Celestial Immortal Chili. Di sebelah kiri dan kanan Celestial Immortal Scarlet Blaze duduk dua baris pembudidaya. Tubuh utama Wudau tersapu dengan Divine Sense-nya, dan dia memperhatikan bahwa dua baris pembudidaya ini semuanya adalah ahli rilem surgawi abadi. Desir-desir-desir. Pada saat tubuh utama Wudau memasuki aula, dua baris ahli alam abadi surgawi menoleh berturut-turut. Beberapa memiliki ekspresi sedingin es, beberapa tanpa emosi, dan beberapa tidak menyembunyikan permusuhan di wajah mereka sedikitpun. Hehehe. Celestial Immortal Chili tidak bangun. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, kamu pasti pria berjubah ungu misterius yang telah terkenal selama seribu tahun. Tianze melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, melapor kepada tuan muda, ini orangnya. Namanya Araki Takeshi. Araki Takeshi. Sudut bibir Celestial Immortal Scarlet Blaze sedikit melengkung. Itu judul yang agak biasa. Kedua sisi aula segera tertawa terbahak-bahak. Tianze menunjuk kedua baris ahli alam abadi surgawi dan memperkenalkan, ini adalah kepala balai istana yang tak tertandingi, ini adalah guru pavilion dari pavilion pembantaian abadi, ini adalah kepala kam Tianluo, dan ini adalah patriark. Dari sekte api angin. Gelar orang-orang ini secara alami sangat terkenal, seperti pembunuhan abadi yang tak tertandingi. Saat Tianze memperkenalkan mereka, para ahli alam abadi surgawi ini tidak bangun dan hanya menatap dingin ke tubuh utama Wudao. Tubuh utama Wudao sepertinya juga tidak mendengar perkenalan Tianze. Dia tidak bergerak sama sekali, matanya setengah tertutup saat dia mencari sumber jejak kebencian itu. Memukul. Master pavilion dari Immortal Slying Pavilion tidak tahan lagi. Dia membanting meja dan berdiri, mendengus dingin. Araki Takeshi, beraninya kamu. Sekarang Anda berada di sini di Scarlet Maniac Valley, lepaskan topeng Anda dan biarkan kami melihat wajah asli Anda. Betul sekali. Master Benteng Tian Luo mencibir. Siapa yang tahu dari mana kamu muncul, dasar bajingan. Menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu. Patriark yang hadir ini semuanya adalah kekuatan tingkat mistik di wilayah ini dan telah lama mendengar tentang metode tubuh utama Wudao. Jika mereka tidak berada di Scarlet Maniac Valley, mereka tidak akan berani berbicara dengan tubuh utama Wudao seperti ini. Tidak perlu marah, semuanya. Celestial Immortal Scarlet Blaze melambaikan tangannya, berpura-pura murah hati. Tindakan orang eksentrik secara alami aneh. Karena rekan Daois ini mau memakai topeng, maka pakailah. Araki Takeshi, tidakkah kamu akan berterima kasih kepada Tuan Muda kita? Tianze berdiri di belakang tubuh utama Wudao dan berkata dengan mata menyipit. Ketika tubuh utama Wudao memasuki aula utama, dia tidak membungkuk kepada siapapun. Bahkan, dia bahkan tidak mengatakan sepatah katapun yang telah membangkitkan ketidakpuasan semua orang yang hadir. Meskipun Celestial Immortal Scarlet Blaze tidak mengatakannya secara eksplisit, matanya sudah berkedip dengan niat membunuh. Tubuh utama Wudao tiba-tiba menghentakkan kakinya dan bertanya, apa yang ada di bawah aula utama ini? Samar-samar dia bisa merasakan bahwa sumber kebencian itu seharusnya datang dari bawah aula utama. Di bawah ini adalah buddha pertempuran paling luar biasa yang pernah saya pelihara. Saat menyebutkan masalah ini, Celestial Immortal Scarlet Blaze agak senang dengan dirinya sendiri. Dia melihat dua baris pemimpin sekte dan bertanya sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah ada orang yang Anda bawa kali ini akan dapat mengalahkan buddha perang saya. Rekan Daoi Scarlet Blaze, saya telah menemukan Serigala Surgawi yang melahap bulan kali ini. Meskipun garis keturunannya tidak murni, itu sangat ganas dan dapat bersaing dengan buddha pertempuran Anda. Saat dia berbicara, Master dari Immortal Slying Pavilion melambaikan lengan bajunya dan melemparkan sangkar raksasa. Di dalamnya ada Serigala Raksasa setinggi 10 sang dan ditutupi bulu perak pendek. Budidaya Serigala Raksasa ini berada di tingkat ke-9 alam Mystic Origin. Itu memiliki mulut lebar yang dipenuhi taring dan tatapan ganas. Bulunya bersinar dengan kilau perak yang aneh dan matanya memantulkan dua bulan bundar secara samar. Itu sangat jahat. Legenda mengatakan bahwa ras Serigala ini bisa melahap bulan purnama di langit. Celestial Immortal Scarlet Blaze tertawa. Bagus-bagus-bagus. Serigala Surgawi yang melahap bulan tidak terlihat lemah. Aku ingin tahu berapa banyak tebasan yang bisa kamu ambil dari buddha pertempuranku. Ayo keluar. Celestial Immortal Scarlet Blaze melambaikan telapak tangannya dan tanah di tengah aula tiba-tiba terbuka. Sosok kurus terbungkus rantai dengan pakaian compang kemping menyerbu keluar dari tanah dengan pedang hitam pekat di tangan kanannya, memancarkan kebencian yang luar biasa. Rambut orang itu acak-acakan dan dia dipenuhi luka. Banyak luka di tubuhnya belum membentuk koreng dan sebagian dagingnya sudah membusuk. Membunuh. Saat sosok itu tiba di aula, dia menyerbu ke arah Celestial Immortal Scarlet Blaze dengan mata merah. Huff. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika Celestial Immortal Scarlet Blaze mengejek dengan dingin dan menggerakkan kesadaran rohnya. Tiba-tiba, duri kecil melesat keluar dari rantai di tubuh orang itu dan menusuk tubuhnya seperti duri. Seketika, darah mengalir keluar dari tubuh orang itu. Bahkan tempurung lututnya tertusuk duri. Namun, dia tidak mengeluarkan satu suara pun seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakitnya. Tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Namun, dia terus memelototi Celestial Immortal Scarlet Blaze, berharap dia bisa mengulitinya hidup-hidup. He he. Master Pavilion dari Pavilion Pembunuh Abadi tertawa kecil. Rekan Daoi Scarlet Blaze, kamu telah menangkap budak perang ini selama beberapa tahun, namun kamu belum menaklukkannya. Dia bahkan ingin membunuh tuannya. Tidak apa-apa, aku akan menyiksa mereka yang tidak mendengarkan sedikit demi sedikit. Celestial Immortal Scarlet Blaze berkata sambil tersenyum, Ini adalah hasil dari siapapun yang berani tidak mematuhiku di wilayahku. Seperti yang dikatakan Celestial Immortal Scarlet Blaze, dia melihat tubuh asli Wu Dao. Kata-katanya dimaksudkan untuk didengar oleh tubuh sejati Wu Dao. Namun, tubuh sejati Wu Dao sepertinya tidak mendengarnya. Dia hanya melihat budak pertempuran yang dipenuhi luka tidak jauh dengan niat membunuh yang mengerikan. Bab 2157 Tubuh sejati Wu Dao tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Seluruh Aola dipenuhi dengan aura pembunuh. Para Grandmaster dari berbagai sekte dan kekuatan berdiri satu demi satu. Ekspresi mereka dijaga saat mereka menatap Wu Zun dengan dingin. Ini adalah lembah maniak merah. Dengan semua ahli alam asal surgawi berkumpul di sini dan surga abadi Cili ada di sini, semua orang percaya bahwa bahkan jika tubuh sejati Wu Dao kuat, dia tidak akan dapat menyebabkan masalah. Apakah kamu tahu siapa dia? Tatapan tubuh sejati Wu Dao mendarat di Heaven Immortal Cili. Dia menunjuk sosok yang dirantai oleh Duri dan bertanya perlahan. Karena topeng perak, suara tubuh sejati Wu Dao sedikit berbeda. Namun, topeng perak tidak bisa menyembunyikan niat membunuh dalam suaranya. Surga abadi Cili tidak takut dan mencibir, dia. Dia hanyalah seekor semut yang naik dari alam bawah. Dia sekarang budak saya dan hidupnya ada di tangan saya. Apakah begitu? Tubuh sejati Wu Dao berkata, dia dari alam yang sama denganku. Semua orang di aula memiliki ekspresi yang berbeda ketika mereka mendengar itu. Pembuluh darah di mata sosok itu tampaknya sedikit memudar dan dia berhenti merontah. Namun, dia masih tidak bisa bereaksi dan terlihat sedikit bingung. Tuan Aula Pirles mencibir, sepertinya rumor itu benar. Kamu memang dari alam bawah. Bahkan jika kamu kuat, kamu ditakdirkan untuk menjadi pelayan. Patriark Sekte Api Angin mengangkat alisnya dan berkata dengan mengejek, Mengapa? Anda ingin menyelamatkan budak perang ini? Hahaha. Semua orang di aula tertawa terbahak-bahak. Surga Abadi Cili melihat ke bawah dengan arogan dan berkata perlahan, Arakita Keshi, izinkan saya memberitahu Anda, Jika Anda tidak tunduk kepada saya hari ini, Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Arakita Keshi. Sosok itu bergetar ketika mendengar nama itu. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan melihat tubuh asli Wu Dao dengan tidak percaya. Namun, dia tidak bisa melihat tubuh asli Wu Dao melalui topeng perak, Jadi dia tidak bisa memastikan. Kakak Yan, ini aku. Wu Dao mengangguk padanya. Kultifator yang terbungkus rantai berduri tidak lain adalah surah darat Antian Huang, Yan Bei Chen. Kedua tubuh sejati Su Zimo telah naik. Setelah ribuan tahun, Dia akhirnya bertemu dengan seorang teman lama dari darat Antian Huang Yang berasal dari era yang sama dengannya. Sejak tubuh sejati King Lian telah naik, Dia telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di domain abadi cakra wala ilahi. Mengandalkan banyak kartu truf, banyak pertemuan kebetulan, Dan bahkan perlindungan senior Tian Huang, Tubuh sejati King Lian secara bertahap bangkit, Dan akhirnya bergabung dengan Akademi Qiankun, Untuk sementara melarikan diri dari krisis. Lingkungan di alam atas terlalu keras. Setelah tubuh asli King Lian naik, Dia sudah berada dalam situasi yang sulit, Apalagi yang lain. Meskipun sangat sulit bagi seorang asura Untuk mencapai tingkat kesembilan dari alam asal mistik, Kondisi fisik dan mentalnya sangat buruk. Dia telah disiksa sampai pada titik Dimana dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Divine Sense Wu Dao telah memeriksa tubuh surah. Esens spirit surah terluka parah dan penuh dengan retakan. Alasan mengapa dia masih bisa berjuang dan meledak Dengan kekuatan pertempuran adalah karena tubuh fisiknya, Didorong oleh semacam kebencian di tubuhnya. Kebencian itu begitu kuat sehingga bahkan bisa menyembunyikan Luka dari roh esensinya dan menekan efek negatifnya pada tubuhnya. Sutra Perpisahan Kebencian memang merupakan Formulasi Dharma yang sangat unggul. Teknik kultivasi alam bawah sebagian besar Bergantung pada lingkungan, Kiroh, Kekuatan Dharma, Atau Garis Keturunan Alam Bawah. Oleh karena itu, Sebagian besar teknik kultivasi tidak akan berguna Setelah naik ke alam atas dan tidak bisa lagi digunakan. Namun, Sutra Perpisahan Kebencian berbeda. Dasar dari Sutra Perpisahan Kebencian Adalah kebencian di dalam hati seseorang. Baik itu di alam bawah atau alam atas, Terlepas dari apakah fondasi kultivasi adalah Kiroh atau Kisurga dan Bumi Esenski, Kebencian di hati seseorang akan selalu ada. Dengan kebencian, Seseorang dapat mengolah Sutra Perpisahan Kebencian. Itu juga alasan mengapa Sura mampu berkultivasi Ke alam asal mistik tingkat ke-9 Meskipun kurangnya sumber daya kultivasi dan dipenjara. Tentu saja, Sutra Perpisahan Kebencian juga memiliki kekurangan. Kebencian yang intens untuk sementara Bisa menekan luka di tubuh Sura. Namun, seiring berjalannya waktu, Luka di tubuhnya akan menumpuk dan memburuk, Akhirnya menyebabkan kehancurannya. Yan Bechen sedikit terengah-engah Dan setiap nafas yang dia ambil mengeluarkan Bau darah yang kental. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan tubuh asli Wu Dao Dan ada perbedaan dalam suara mereka, Dia tahu dengan jelas siapa pria berjubah ungu di hadapannya. Di darat Antian Huang, Hanya ada satu orang yang akan memanggilnya seperti itu. Anda. Yan Bechen melihat tubuh sejati Wu Dao Dan kegembiraan awal di matanya memudar secara bertahap. Sebaliknya, Itu diganti dengan sedikit kekhawatiran. Dia telah dipenjara di sini sejak dia naik. Dia tahu betapa kuat dan menakutkannya musuh yang dia hadapi. Kekuatan mereka benar-benar tak terbendung. Su Zimo baru naik 2000 tahun lebih awal darinya, Bagaimana dia bisa tumbuh ke titik Di mana dia bisa berdiri bahu-membahu dengan para ahli ini. Melarikan diri sendiri. Yan Bechen berkata dengan lembut. Tanpa seizinku, Tak seorang pun dari kalian bahkan bisa bermimpi pergi hari ini. Heaven Immortal Chili berkata dengan dingin Dan melambaikan telapak tangannya. Di tengah serangkaian ledakan, Pintu Aula yang berat menutup dengan cepat. Tidak ada satupun batu bata atau ubin di Aula, Semuanya terbuat dari logam dan biji langka. Begitu pintu Aula ditutup, Itu mirip dengan penjara, Bahkan Dewa Surga akan kesulitan untuk menerobos dengan kekerasan. Betul sekali. Tubuh sejati Wu Dao menganggup Dan bergumam pelan, Tanpa seizinku, Tak seorang pun dari kalian bahkan bisa bermimpi untuk pergi hari ini. Seolah-olah dia mengulangi kata-kata surga abadi Chili. Namun, Semua orang di Aula tiba-tiba merasa jantung mereka berdetak kencang dan bergetar, Seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Sebelum pikiran itu selesai, Tubuh sejati Wu Dao tiba-tiba menyerang. Dia melangkah maju dan tiba di hadapan Heaven Immortal Chili secara instan, Meninju dengan satu pukulan. Tanpa gerakan ekstra, itu hanya pukulan sederhana. Namun, pukulan itu berisi kehendak Wu Dao dan semua kekuatan Dao dan darmik tubuh sejati Wu Dao, Itu tak tergoyahkan dan tak bisa dihancurkan. Ekspresi Heaven Immortal Chili berubah drastis. Penghinaan dan kesombongan di matanya langsung menghilang. Di bawah selubung pukulan itu, Semua harga diri, kemuliaan, dan kepercayaan dirinya langsung hancur. Dia merasakan aura kematian yang kuat. Transposisi bintang. Surga abadi Chili mengeluarkan raungan panjang dan mendorong roh primordialnya hingga batasnya, Melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya. Dia tidak berani menghadapi tubuh sejati Wu Dao secara langsung. Dia hanya bisa mengaktifkan transposisi bintang dalam upaya untuk mengalihkan kekuatan ledakan pukulan ke tempat lain. Kekuatan-kekuatan ilahi memenuhi udara. Di bawah pengaruh transposisi bintang, Kekuatan mengerikan dialihkan oleh surga abadi Chili dan mendarat langsung di tubuh Tuan Istana Peerless. Bang! Master Istana Peerless, surga abadi tingkat 9, Baru saja mengeluarkan harta dharmanya dan tidak dapat bereaksi tepat waktu sebelum dia diledakan menjadi kabut darah oleh kekuatan pukulan. Roh primordialnya dihancurkan di tempat. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali dari setetes darah. Surga abadi Chili mengambil kesempatan untuk mundur puluhan kaki. Tiba-tiba, tubuhnya membeku dan sedikit gemetar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Heaven Immortal Chili juga meledak dengan keras. Anggota badan yang patah terbang kemana-mana, dan darah berceceran di tanah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tubuh sejati Wudao tersenyum dingin. Bisakah kamu menerima pukulanku? Meskipun transposisi bintang telah menghilangkan sebagian besar kekuatan pukulan Wudao, pukulan itu mengandung kehendak Wudao dan kekuatan Dharma Wudao. Itu masih mengenai tubuh Heaven Immortal Chili dan meledakkannya. Bab 2158 Di dalam ola besar Scarlet Maniak Valley, semua orang terkejut dan ekspresi mereka berubah. Sejauh yang diperhatikan semua orang, Celestial Immortal Scarlet Blaze telah lama menjadi Celestial Immortal nomor 1 di wilayah ratusan ribu kilometer ini. Tidak ada yang cocok untuknya. Tapi sekarang, Celestial Immortal Chili bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Araki Takeshi. Ada puluhan ahli surga abadi di aola. Meskipun orang banyak tidak bisa melihat melalui tingkat kultifasi Wudao, mereka bisa dengan jelas merasakan aura dan kekuatan yang meletus dari serangannya. Kekuatan pukulannya belum mencapai tingkat Immortal sejati. Itu masih pada tingkat Immortal Surgawi. Tapi pukulan inilah yang secara langsung membunuh dua dewa surga tahap ke-9. Lord of the Peerless Palace terjebak dalam baku tembak. Sebelum dia bahkan bisa bergerak, dia dibunuh oleh transposisi stelar Celestial Immortal Scarlet Blaze. Bagaimana mereka bisa menolak kekuatan seperti itu? Semuanya, ayo kita serang bersama. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan kita. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ilahi tiba-tiba melesat keluar dari dalam kabut darah Celestial Immortal Scarlet Blaze dan melarikan diri ke ujung aola. Itu adalah Celestial Immortal Scarlet Blaze's Naschen Divinity. Jiwa esensi ini mengenakan baju besi jiwa esensi. Namun, armor roh primordial ini tertutup retakan. Itu sudah benar-benar hancur. Ini adalah harta esensi jiwa Dharma. Jika bukan karena harta ajaib ini, dia akan mati sekarang. Celestial Immortal Cili memanifestasikan tubuh fisiknya lagi. Ekspresinya ganas saat dia meraung. Ketika semua orang di aola melihat Celestial Immortal Cili dilahirkan kembali dari setetes darah, semangat mereka bergetar, dan mereka awalnya memiliki niat untuk mundur, namun sekarang mereka ingin mencobanya, dan mereka melonjak dengan niat membunuh. Membunuh. Tianzee dan Bifeng, dua pelindung Scarlet Maniak Valley, adalah yang pertama melangkah maju. Dengan teriakan, masing-masing dari mereka memanggil pedang terbang dan menusukkannya ke tubuh asli Wu Dao. Pada saat yang sama, mereka berdua bergandengan tangan dan terus-menerus membentuk segel tangan. Dao neraka, Dao hantu lapar, Dao hewan. Jalan shuro, jalan manusia, jalan surgawi. Dalam sekejap mata, mereka berdua masing-masing melepaskan tiga mantra. Mereka dengan cepat menyatu dan bertabrakan di udara, secara bertahap membentuk samsara besar. Padatkan, reinkarnasi enam jalan. Tianzee dan Bifeng terhubung dan berteriak pada saat yang bersamaan. Reinkarnasi enam jalan adalah keterampilan yang tiada taranya. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu serangan paling ganas di antara skill-skill yang tiada taranya. Itu cukup kuat untuk berada di peringkat sepuluh besar. Bahkan ada legenda di alam atas bahwa enam jalan reinkarnasi pada awalnya adalah kekuatan gaib tertinggi. Namun, sejak zaman kuno hingga sekarang, hampir tidak ada yang bisa melihat inti Dao dari kemampuan ilahi ini. Seiring berjalannya waktu, enam jalan reinkarnasi perlahan menjadi teknik yang tiada taranya. Tetapi meskipun demikian, kemampuan ilahi yang tiada taraf ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dipahami dan dijalankan oleh seorang ahli alam abadi surgawi biasa. Tianzee dan Bifeng keduanya dewa surga tahap ke-9, tetapi tak satu pun dari mereka bisa melepaskan enam jalan reinkarnasi sendiri. Memahami enam kedalaman hanyalah salah satu aspeknya. Lebih penting lagi, jika Yuan Sen-nya tidak cukup kuat, ketika reinkarnasi enam jalan dilepaskan, Yuan Sen-nya akan terseret ke dalam reinkarnasi oleh enam jalan. Sebelum dia bisa membunuh seseorang, dia akan mati terlebih dahulu. Siapa yang berani dengan mudah melepaskan kemampuan ilahi yang tiada taranya? Jadi, mereka berdua mengambil pendekatan yang berbeda, masing-masing memahami tiga dari enam jalan reinkarnasi dan menggabungkannya bersama-sama untuk melepaskan reinkarnasi enam jalan. Kedengarannya sederhana, tetapi mereka berdua telah mempraktikan gerakan ini untuk siapa yang tahu berapa tahun dan berapa kali mereka gagal. Jika ada kesalahan sekecil apapun, enam jalan tidak akan dapat bergabung dan membentuk reinkarnasi. Ini adalah kartu truf terbesar mereka berdua. Ketika enam jalan reinkarnasi turun, bahkan surga abadi Cili harus menghindarinya. Banyak dewa surga di istana mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tidak berani mendekat, takut Yuan Sen mereka akan tersedot ke dalam enam jalan reinkarnasi. Mata Wu Dao sangat dalam. Ali-ali mundur, dia menyerang ke arah roda raksasa di udara. Mati. Melihat ini, mata Heaven Immortal Cili menjadi cerah. Tianzhe dan Bi Feng juga sangat gembira. Jika tubuh fisik seseorang jatuh ke dalam enam jalan reinkarnasi, mereka pasti akan terkoyak oleh enam jalan reinkarnasi. Yuan Sen mereka juga akan tersedot ke dalam reinkarnasi dan mati. Untuk bertahan melawan enam jalan reinkarnasi, seseorang harus menggunakan kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari tingkat yang sama untuk melawannya secara langsung atau menghindarinya. Menggunakan tubuh fisik seseorang atau metode lain untuk melawan enam jalan reinkarnasi adalah mencari kematiannya sendiri. Semua orang di istana hampir bisa melihat adegan tubuh dan jiwa fisik Wu Dao dihancurkan. Ketika diri sejati Wu Dao jatuh ke dalam enam jalan reinkarnasi, kegembiraan di wajah orang banyak membeku, yang segera digantikan oleh keheranan, keterkejutan, dan ketakutan. Di sisi lain, diri sejati Wu Dao berdiri di udara, rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan reinkarnasi enam jalan di sekitarnya berangsur-angsur berhenti. Belum lagi menghancurkan tubuhnya, bahkan tidak ada sehelai rambut pun di tubuh asli Wu Dao yang terluka. Tidak hanya itu, intrusi tubuh utama Wu Dao menyebabkan enam jalan reinkarnasi menunjukkan tanda-tanda runtuh. Kamu berani menggunakan metode seperti itu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Wu Dao mencibir. Keberadaannya adalah variable untuk memulai. Dia telah melompat keluar dari tiga alam dan tidak berada dalam lima elemen. Dia tidak memasuki samsara sama sekali. Meskipun kekuatan reinkarnasi enam jalan itu kuat, itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu enam jalan reinkarnasi. Mata diri sejati Wu Dao menyala. Tubuhnya gemetar saat darah dan ki melonjak, menghancurkan roda besar di sekelilingnya. Segera setelah itu, dia menyulap segel tangan berulang kali dengan kedua tangan dan melepaskan enam kekuatan suci dengan cepat, membentuk roda raksasa di udara. Set. Kerumunan terkejut. Dia telah merilis enam jalan reinkarnasi lengkap sendiri. Membandingkan Tianzee dan Bi Feng, jelas siapa yang lebih unggul. Lebih jauh lagi, meskipun Tianzee dan Bi Feng dapat membentuk enam jalan reinkarnasi bersama-sama, ada beberapa kekurangan dalam kekuatan suci yang tiada taranya itu. Namun, enam jalan reinkarnasi dari diri sejati Wu Dao adalah sempurna. Meskipun itu masih merupakan kekuatan ilahi yang tiada taranya, kekuatan enam jalan reinkarnasi jauh lebih kuat daripada apa yang baru saja dilepaskan oleh Tianzee dan Bi Feng. Diri sejati Wu Dao pernah menyempurnakan kekuatan suci dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Kunlun di darat Antian Huang. Wajar jika dia bisa melepaskan enam jalan reinkarnasi. Namun, teknik Wu Dao berfokus pada kultivasi dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa diri sejati Wu Dao jarang menggunakan kekuatan suci dan keterampilan rahasia itu dalam pertempuran. Ledakan Saat enam jalan reinkarnasi sebelumnya runtuh, enam jalan reinkarnasi yang bahkan lebih menakutkan muncul di udara. Diri sejati Wu Dao tidak memasuki reinkarnasi, tetapi para pembudidaya yang hadir tidak dapat lepas dari pusaran hisap enam jalan reinkarnasi. Yang pertama menanggung beban adalah Tianzee dan Bi Feng. Kedua pelindung lembas karlet maniak bahkan tidak berhasil bertahan untuk satu nafas pun sebelum mereka tersapu ke enam jalan reinkarnasi. Tubuh mereka hancur dan roh esensi mereka dihancurkan. Tujuh hingga delapan ahli surgawi abadi di dekatnya buru-buru melepaskan kekuatan ilahi mereka yang tak tertandingi dalam upaya untuk melawannya. Namun, kekuatan ilahi yang tiada taraf itu menghilang saat mereka bertabrakan dengan enam jalan reinkarnasi. Tujuh hingga delapan ahli surgawi abadi juga tidak luput dan diseret ke reinkarnasi. Di bawah kekuatan penghancur enam jalan reinkarnasi, harta dharma dan senjata orang-orang itu hancur dan berubah menjadi debu. Tebasan surgawi. Komet menyerang bulan. Jari jatuh aceron. Ledakan. 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 Para ahli imortal surgawi yang tersisa di aula melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya satu demi satu. Mereka seperti awan hitam yang menekan kota, menyebabkan badai dahsyat dan gelombang mengamuk. Di udara, cahaya ilahi bersinar cemerlang dan pedangki saling silang dengan niat dingin yang menusuk. Harta dharma satu demi satu merobek udara dan terjalin menjadi jaring padat yang turun dari langit, menyelimuti diri sejati Wu Dao dan enam jalan reinkarnasi. Bab 2159 Meskipun enam jalan reinkarnasi kuat, itu tidak dapat menahan serangan gabungan dari banyak kekuatan ilahi yang tiada taranya. Dalam sekejap mata, reinkarnasi hancur. Banyak kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan harta dharma turun. Mata tubuh utama Wu Dao bersinar terang. Tiba-tiba, sembilan lingkaran cahaya ungu meledak dari punggungnya, terjalin dengan rune misterius, memadatkan teknik Wu Dao. Sembilan jalan roda takdir. Di dalam tubuh utama Wu Dao, belenggu tampaknya telah putus dan kekuatannya terus meningkat. Ketika harta dharma dan kekuatan ilahi turun, mereka semua ditolak oleh sembilan jalan takdir di belakang tubuh utama Wu Dao. Mereka benar-benar dikalahkan. Mengaum. Tubuh utama Wu Dao tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan keras. Saat suaranya terdengar, riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di kehampaan, melonjak ke segala arah seperti gelombang air. Dalam oman itu, tampaknya ada oman naga, jeritan burung phoenix, jeritan burung bangau, rintihan kuda, raungan serigala, jeritan kera, raungan harimau, gonggongan anjing. Dalam sekejap, seolah-olah ada ribuan makhluk hidup yang merasuki tubuh utama Wu Dao. Mereka meraung ke langit pada saat yang sama dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Itu adalah teknik domain suara yang dibuat oleh tubuh utama Wu Dao setelah menyempurnakan banyak teknik rahasia domain suara. Itu disebut, suara semua roh. Miliaran makhluk hidup mengaktifkan teknik rahasia domain suara pada saat yang sama. Banyak riak ini menyapu dan melintas melewati banyak ahli alam abadi surgawi di udara. Ketika riak menyapu melewati mereka, tubuh mereka berhenti dan ekspresi mereka membeku. Awalnya, Allah dipenuhi dengan suara keras, tetapi dalam sekejap mata, tiba-tiba menjadi sunyi. Sosok dewa surga berhenti di udara dan tidak bergerak. Seolah-olah waktu telah berhenti dan ruang telah membeku. Pada saat berikutnya, sosok-sosok itu meledak dan berubah menjadi awan kabut darah yang mekar di udara seperti kembang api berwarna darah. Master pavilion dari pavilion pembunuh abadi, Patriark Sekte Api Angin, semuanya binasa di bawah suara semua roh. Di bawah perlindungan tubuh utama Wu Dao, surat tidak terpengaruh sama sekali. Namun, orang-orang di aula menderita banyak korban. Para pembudidaya yang sedikit lebih jauh juga terluka parah dan jatuh dari langit. Celestial Immortal Scarlet Blaze baru saja menggunakan teknik Blood Drop Rebirth-nya untuk mereformasi tubuh kedagingannya, tetapi tubuh kedagingannya hancur sekali lagi di bawah kekuatan teknik rahasia domain suara ini. Di aula utama, kabut berdarah memenuhi udara, dan jeritan menyedihkan terdengar. Para ahli alam abadi surgawi yang cukup beruntung untuk bertahan hidup hanya ingin melarikan diri dari tempat ini sesegera mungkin. Tetapi pintu masuk ke aula ini tertutup rapat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang dengan tubuh mereka yang terluka parah. Di sisi lain, tubuh kedagingan Celestial Immortal Scarlet Blaze hancur satu demi satu, dan daging serta darahnya rusak parah. Meskipun tubuh fisiknya cepat direkonstruksi, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Meskipun mereka semua adalah pembudidaya dari domain Vien yang telah membunuh banyak orang sejak mereka mulai berkultivasi dan kejam dan tanpa ampun, pada saat ini, mereka ditakuti oleh Wu Dao sendiri. Di mata orang banyak, pria bertopeng perak, berjubah ungu ini adalah penjahat sebenarnya. Ayah Pada saat ini, Celestial Immortal Scarlet Blaze menghancurkan mesej talismen dari kantong penyimpanannya dan meraung, jika kamu tidak keluar dari pengasingan, putramu dan Scarlet Blaze Vali akan dihancurkan. Begitu dia selesai berbicara, fluktuasi energi yang sangat tirani datang dari luar aula utama, dan aura yang luas dan agung menyelimuti mereka. Aura ini telah jauh melampaui lingkup kekuatan dari surgawi abadi. Ketika Celestial Immortal Scarlet Blaze dan yang lainnya merasakan aura ini, mereka sangat bersemangat, dan harapan untuk bertahan hidup kembali menyala di mata mereka. Master Scarlet Blaze Vali telah keluar dari pengasingan. Menilai dari aura ini, dia seharusnya sudah membentuk buah daunnya dan menjadi iblis sejati. Haha, kami baik-baik saja. Araki Takeshi, iblis sejati telah muncul. Anda akan mati hari ini. Para ahli alam abadi surgawi yang tersisa sangat bersemangat. Baru saja, ketakutan mereka telah hilang. Celestial Immortal Scarlet Blaze menegakkan tubuhnya dan menatap uu daun sendiri dengan dingin. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan dingin, Araki Takeshi, ayahku telah keluar dari pengasingan. Aku akan melatihmu menjadi budak perang dan memerintahmu selama sisa hidupmu. Setan Sejati Tubuh Sura Bergetar Meskipun alam kultifasinya tidak tinggi, dia sangat menyadari perbedaan antara alam yang sejati dan alam asal surgawi. Ini hanyalah jurang yang tidak dapat diatasi. Apakah itu esensi mistik, esensi bumi, atau esensi surgawi? Semua metode bergantung pada manipulasi esensi surga dan bumi. Ketika seseorang melangkah ke alam satu sejati dan menyerap esensi langit dan bumi, esensi langit dan bumi akan dibaptis oleh buah daun dan mengalir keluar, membentuk esensi sejati yang bahkan lebih kental dan kuat. The True Essence kental dan tak berbentuk. Itu adalah perubahan kualitatif yang lengkap. Setelah esensi sejati diringkas, itu bisa berubah menjadi banyak senjata ilahi, harta dharma, dan baju besi. Satu gumpalan True Essence sudah cukup untuk menghancurkan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Oleh karena itu, para ahli alam sejati, apakah mereka dewa sempurna atau iblis sejati, jarang akan menggunakan kemampuan ilahi, kecuali itu adalah kemampuan ilahi tiada taraf yang sangat kuat atau kemampuan ilahi tertinggi. Bisakah itu berhasil? Surah memandang Wu Dao dengan ekspresi khawatir. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh tubuh sejati Wu Dao telah jauh melebihi imajinasinya, tetapi itu mungkin tidak cukup untuk melawan iblis sejati. Aku khawatir sembilan jalan takdirmu tidak sebanding dengan kekuatan iblis sejati. Dalam benak Wu Dao, suara serius berdering, ku rasa kita harus mundur dulu. Dengan kecepatanmu, iblis sejati ini mungkin tidak dapat mengejarmu bahkan jika kamu membawa seseorang bersamamu. Kamu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, Sirius telah dipenjarakan oleh tubuh sejati Wu Dao. Secara alami, dia tahu sesuatu tentang Faith Will Realm. Terlebih lagi, Sirius berasal dari batas atas, jadi dia tidak salah. Siapa yang berani berperilaku kejam di lembah maniak merahku? Sebuah teriakan terdengar. Awalnya, itu datang dari jauh, tetapi pada saat kata terakhir diucapkan, itu telah mencapai langit di atas istana. Setan sejati. Tubuh sejati Wu Dao mendonga dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia sangat ingin mencobanya. Cara kultifasinya berbeda dari 3.000 dunia. Oleh karena itu, dia ingin melihat seberapa kuat apa yang disebut alam yang benar, yang disebut esensi sejati, dan yang disebut setan sejati. Tubuh sejati Wu Dao percaya diri. Bahkan jika mereka berdua bertarung dan dia dikalahkan, dia akan bisa melarikan diri dengan Asura. Suara mendesing. Kuba istana hancur dan sosok dengan aura kekerasan turun dengan cepat. Keahlian rahasia roh esensi yang menakutkan menyerang tubuh sejati Wu Dao. Hem. Tubuh sejati Wu Dao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Master Scarlet Maniak Fali akan melepaskan skill rahasia esensi spirit tepat setelah keluar dari pengasingan tanpa menggunakan kekuatan True Essence. Dari sudut pandang tertentu, ini memang metode yang paling pasti dan paling mematikan. Kekuatan roh esensi di alam yang benar jauh melampaui alam asal surgawi. Kekuatan dari skill rahasia esensi spirit akan berkali-kali lipat lebih kuat ketika dilepaskan melalui buah Dao. Bahkan Dewa Surgawi nomor satu dari seluruh iblis atau alam surgawi mungkin tidak dapat bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi dari iblis sejati, apalagi Dewa Surgawi peringkat sembilan. Master Lembah Scarlet Maniak menyerang dengan gerakan membunuh segera, tidak memberikan tubuh sejati Wu Dao kesempatan untuk melawan. Tubuh sejati Wu Dao ragu-ragu. Pertarungan antara esensi spirit terlalu berbahaya. Meskipun jiwa bela dirinya disempurnakan dan mungkin bisa bertahan melawan serangan dari keterampilan rahasia roh esensi, dia mungkin tidak akan terluka. Setelah jiwa bela dirinya rusak, semua metode dan kekuatannya akan sangat berkurang. Bab 2160. Biarkan aku kembali ke topeng. Saat itu, suara Skywolf tiba-tiba terdengar di benak tubuh utama Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao telah menyegel kesadaran roh Serigala Langit. Jika dia mati, kesadaran roh Skywolf akan mati juga. Dia tidak khawatir bahwa Serigala Langit akan berani melakukan apapun mengingat keadaannya. Kesadaran roh tubuh utama Wu Dao bergeser dan mengirim kesadaran roh Serigala Langit ke dalam topeng perak. Segera setelah itu, tubuh utama Wu Dao tiba-tiba merasakan fluktuasi energi aneh yang berasal dari topeng perak yang memancarkan niat dingin. Segera setelah itu, topeng perak itu tampaknya telah berubah menjadi danau dengan wajah hantu yang mengancam dan ganas yang diselimuti kihitam yang samar-samar tercermin di dalamnya dengan cara yang menakutkan. Di aula, semua pembudidaya yang melihat wajah itu ketakutan pucat. Wajah hantu itu sepertinya memiliki kekuatan iblis yang kuat yang bisa membangkitkan rasa takut di lubuk hati semua orang dan membuat mereka merinding. Bahkan Master Scarlet Blaise Valley yang telah memadatkan buah daunnya dan menjadi trufian merasa jantungnya berdetak kencang. Ketika dia melihat wajah itu, pikirannya berada dalam kekacauan, seolah-olah iblis mental yang tak terhitung jumlahnya lahir dalam hirup pikuk. Buah daun yang baru saja dia kondensasi bergetar samar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pada saat yang sama, keterampilan rahasia roh esensinya turun. Tubuh utama Udao baru saja melepaskan api jiwa bela diri dan akan menghadapinya secara langsung ketika keterampilan rahasia roh esensi guru lemba api Scarlet mengenai topeng perak terlebih dahulu. Keterampilan rahasia roh esensi tingkat Vien sejati cukup kuat untuk membunuh ahli imortal surgawi manapun. Namun, ketika skill rahasia esensi spirit mengenai topeng perak, itu menyebabkan riak pada topeng perak sebelum menghilang seperti batu yang dilemparkan ke laut. Tubuh utama Udao tidak merasakan dampak apapun dari kekuatan roh esensinya. Tentu saja, wajah menakutkan di topeng perak juga menghilang. Tubuh utama Udao menyipitkan matanya sedikit. Topeng perak datang dari dunia atas dan jatuh bersama dengan kuali penindasan neraka. Itu secara alami adalah harta yang bisa menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun, dia tidak menyangka bahwa topeng perak akan memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga bisa bertahan melawan dampak roh esensi dari ahli Vien sejati. Meskipun serigala surgawi tidak punya pilihan selain tunduk di bawah penindasannya, ia masih memiliki banyak rahasia. Jika ada kesempatan, dia akan membuat Sirius memuntahkan semua rahasia ini. Belum lagi hal lain, hanya metode kultivasi dan teknik rahasia dalam ingatan Sirius yang sangat berguna bagi Wu Dao sendiri. Sekarang musuh berada tepat di depannya, tubuh utama Wu Dao untuk sementara mengesampingkan pemikiran ini. Di udara, penguasa lembah melihat bahwa wajah hantu di topeng perak itu tampaknya telah menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Meskipun dia telah mencapai alam kebenaran satu dan membentuk buah daunnya, permintaan bantuan Scarlet Blaze Celestial Immortal belum sepenuhnya menstabilkan kultivasinya. Jika dia melihat wajah hantu itu beberapa kali lagi, ada kemungkinan besar bahwa buah daun di lautan kesadarannya akan runtuh di tempat. Guru Scarlet Mantis menyadari bahwa topeng perak ini benar-benar harta karun tertinggi. Mengesampingkan fakta bahwa topeng itu bisa bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensinya, wajah hantu yang baru saja dimanifestasikan oleh topeng itu mungkin memiliki latar belakang yang bagus. Membunuh Niat membunuh Master Scarlet Blaze Valley melonjak dan ki darah di tubuhnya melonjak hingga batasnya. Tubuhnya seperti lubang hitam raksasa yang menyerap Heaven Earth Essence ki dengan hiru pikuk. Truvian mengedarkan teknik kultivasinya dan menyerap essence ki dengan cara yang menakutkan. Sejumlah besar Heaven Earth Essence ki memasuki tubuhnya melalui bagian atas kepalanya dan melonjak ke buah daun. Setelah ditempa oleh buah daun, itu diubah menjadi true essence sebelum dilepaskan dan mengalir melalui anggota badan dan meridiannya. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Saat berikutnya, Master Scarlet Blaze Valley bergerak. Di antara tangannya, true essence yang hitam pekat melonjak seperti tinta dan dengan cepat mengembun menjadi pedang raksasa yang menebas ke arah tubuh utama Udao. Tubuh utama Udao tidak kenal takut dan matanya berbinar. Kidarahnya bergemuruh dan cahaya ungu dari sembilan roda takdir di belakangnya menyala lebih terang saat dia melangkah maju dan meninju. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Memikirkan bahwa kamu bertarung melawan true essence dengan tubuh daging dan darahmu. Hahaha, Arakita Casey yang bodoh, kamu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Di mata Celestial Immortal Scarlet Blaze dan yang lainnya, meskipun aura tubuh utama Udao tidak dirugikan, tindakannya seperti telur yang menabrak batu atau lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Ledakan. Tinju dan pedang bertabrakan dan suara memekatkan telinga meletus. Semua orang di aula utama melebarkan mata mereka karena terkejut. Tepat pada saat itu, lingkaran hitam keunguan meledak dari titik tabrakan dan melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Seluruh aula utama tidak dapat menahan dampak dari kekuatan yang begitu menakutkan dan langsung runtuh. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan debu beterbangan kemana-mana. Hanya dengan satu gerakan, aula utama Scarlet Blaze vali menjadi reruntuhan. Celestial Immortal Scarlet Blaze dan yang lainnya mengibaskan debu di tubuh mereka dan buru-buru melihat ke atas. Di udara, tubuh utama Udao dan Master Scarlet Blaze vali masih dalam posisi di mana tinju dan pedang bertabrakan. Mereka tidak bergerak seolah-olah mereka membeku di udara. Energi yang kuat masih melonjak di sekitar mereka berdua, membentuk penghalang tak terlihat. Tidak ada debu atau kerikil yang bisa memasuki penghalang sama sekali. Tidak ada setitik debu pun pada mereka berdua. Merasa. Celestial Immortal Scarlet Blaze dan yang lainnya mengertakkan gigi dan tersentak. Araki Takeshi yang muncul entah dari mana ini benar-benar bisa melawan kekuatan iblis sejati. Kamu tidak bisa. Tepat pada saat itu, Master Scarlet Blaze vali meraung. Dalam pikirannya, buah dauki iblis berputar-putar dan lingkaran cahaya mekar di belakang kepalanya. Auranya meroket dan pedang iblis yang terbentuk dari True Essence di tangannya bersinar terang. Tubuh utama Udao bergetar dan retakan muncul di sembilan roda takdir di belakangnya. Mereka berada di ambang kehancuran. Berdebar. 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 Tubuh utama Udao terus mundur. Setiap kali dia mundur, bunga teratai akan muncul di bawah kakinya. Keahlian tiada taraf, langkah teratai. Sementara tubuh utama Udao mundur, dia mengubah semua kekuatan yang mengalir ke tubuhnya menjadi bunga teratai di bawah kakinya dan melepaskannya. Dia tidak terluka. Kekuatan sembilan roda takdir masih kurang dibandingkan dengan esensi sejati dari iblis sejati. Faktanya, Fate Will tingkat sembilan biasa hanya bisa bertarung melawan Heaven Immortal tingkat sembilan. Namun, tubuh utama Udao adalah leluhur Udao dan awalnya merupakan anomali. Dia menggunakan tubuhnya sebagai tungku untuk memperbaiki keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan kitab suci kuno. Dia juga memiliki api jiwa bela diri, api naga phoenix, api kesengsaraan dan api karma teratai merah untuk meredam dirinya siang dan malam. Tubuhnya bahkan lebih menakutkan daripada tubuh asli King Lian. Itulah mengapa tubuh utama Udao dapat menahan serangan dari master lembah api merah dan mundur tanpa cedera. Aku tidak menyangka kamu bisa selamat dari satu seranganku. Master Scarlet Blaze Valley menatap tubuh utama Udao dan berkata dengan nada dingin, saya ingin melihat berapa banyak lagi serangan yang bisa Anda lakukan. Sebelum dia selesai, Scarlet Blaze Valley Master menyalurkan True Essence-nya lagi. True Essence hitam pekat berputar di sekitar pedang iblis, meningkatkan kekuatan dan aura ganasnya saat menyerang tubuh utama Udao. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.